hai 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 welcome back to channel social buat lo semua and terima kasih buat kawan-kawan yang sudah subscribe channel gua yang tidak subscribe juga nggak apa-apa karena gua percaya bahwa tontonan tuh masalah selera apa ya video-video juga masalah selera kalau suka ayo nonton bareng nggak suka nggak apa-apa skip kalau di gua mah but anyway again gue ngucapin terima kasih banyak atas supportnya dan banyak banget komen-komen luar biasa yang bikin mood booster buat gua ya we are talking about ariani kita masih bahas ariani karena memang ari ariani putri ariani adalah merupakan kalau boleh dibilang adalah sesuatu hal yang indah di tahun 2023 ya yang apa ya mengharumkan nama bangsa karena sekarang dia sedang berjuang di di amerika di american get talent jadi gua cuma bisa menghimbau buat teman-teman yang memiliki kesempatan untuk melakukan vote lakukanlah votenya apalagi yang di luar sana di luar negeri gitu kan mudah-mudahan nah kalian tergugah untuk membantu ada satu anak bangsa yang sedang berjuang mengharumkan nama bangsa di ajang kompetensi american get talent dan kembali lagi apa yang dilakukan putri menurut menurut gua adalah luar biasa karena menurut gua musik adalah salah satu bahasa universal salah satu apa ya cara berkomunikasi dengan manusia lainnya karena karena musik adalah menurut gua salah satu bahasa atau salah satu alat komunikasi bagaimana seorang penyanyi berkomunikasi dengan audiensnya dan di kesempatan kemarin terutama menurut gua putri juga sudah melakukan hal yang ya Tremendous banget yang sudah luar biasa banget dimana dia membawakan lagu YouTube The Bono yang secara tidak langsung apa ya dalam dalam pikiran gua itu merupakan lagu yang memberikan pesan perdamaian antara umat beragama seperti gua bahas juga di video gua sebelumnya bahwa ya seperti kita tahu bahwa lagu YouTube ini khususnya I haven't found what I'm looking for ini kan lebih bernuansa gospel rohani yang sering dibawakan lagu kawan-kawan dari Nasrani tapi walaupun begitu lagu ini sebenarnya memang bersifat universal dan ketika Putri Aryani membawakan di sana sebagai seorang muslimah yang berhijab yang cantik itu itu lebih apa ya lebih seperti memberikan pesan kepada dunia dan luar biasa sampai saat ini gua belum bisa move on dan ada satu hal yang menarik di video kemarin gua sempat nonton tentang apa yang disampaikan Simon dan kita akan coba lihat itu apakah yang dimaksud dengan satu outstanding performance itu adalah Putri Aryani dan gua coba mengaitkan dengan ada pernyataan Simon Cowell yang menurut gua mempertegas bahwa dimaksud adalah Putri penasaran ya jadi nanti gua coba kembali lagi translate kan pelan-pelan karena ternyata apa yang gua coba translate itu memberikan manfaat buat temen-temen yang tidak mengerti komunikasi bahasa Inggris jadi gua coba semampunya ya kembali lagi gua bukan mencoba untuk sok pinter sok bisa bahasa Inggris tapi sebisanya gua akan coba translate buat temen-temen supaya bisa menangkep makna dari video ini seperti apa so itu video itu aku pikir let's go let's jump dan kita lihat apa ini maksud Simon itu apakah Putri dan menurutku ada satu dari sekian banyak performance yang tampil di American Gea Talent pada malam itu satu loh satu loh disebut semacamnya there is one outstanding moment jadi menurut gua ini sangat-sangat luar biasa keluar dari mulut Simon yang seperti kita tahu atau kalian yang baru mengikuti AGT jadi si Simon ini sorry guys si Simon ini termasuk orang yang sangat perfeksionis mungkin karena dia berlatar belakang sebagai seorang produser dan menurut gua penting kacamata seorang produser ada di acara-acara seperti ini karena dia bisa melihat lagu yang bagus dan lagu yang komersil lagu bagus belum tentu komersil bahkan lagu biasa aja bisa komersil banyak lagu-lagu yang terkesannya dibangun dibikin biasa saja tapi bisa viral kan gitu itu itu perbedaan nah si Simon ini bisa menemukan mana lagu bagus mana penyanyi bagus dan mana yang komersil karena mau tidak mau musik adalah sebuah industri sebuah industri persaingan yang bertahan yang harus disukai oleh penonton banyak dan Simon bisa menangkap itu dan untuk pertama kali Simon langsung melihat kepada putri sehingga dia memberikan golden buzzer jadi menurut gua ini suatu hal yang luar biasa ketika Simon apa ya mau ngomong aja itu udah luar biasa loh Simon mau bicara itu udah sudah luar biasa dan disini Simon memuji beberapa kali beberapa kesempatan dia memuji putri Aryani dan dia selalu hadir naik ke atas panggung untuk memberikan semangat untuk putri jadi itu menurut gua sih wow waks pokoknya kembali kesini ini yang tadi di awal dia bilang ada satu outstanding moment nah gua coba menyimpulkan kesini dia bilang dia harus membawakan apa ya lagu-lagu yang killer itu lagu-lagu yang bisa menaklukkan kamu harus memilih itu dengarkan eh sorry ntar gua pulang pulang dikit ya lu harus pilih lagu-lagu yang killer-killer song itu karena YouTube Bono itu sempat menduduki di Billboard Top Chart ya pada masanya di baik di Amerika maupun di UK dan itu killer song dan di Amerika tuh lagu YouTube Bono ini udah wah gak main-main dan kembali lagi ini lagu ini legend dan sering masih dibawakan sampai sekarang gitu kan karena permainan musiknya karena suaranya di Bono dan karena lirik-liriknya jadi gua setuju kalo dibilang lagu Bono ini yang I Haven't Found What I'm Looking For yang masuk dalam album Joshua tahun 87 merupakan salah satu lagu killer dan ini menjadi killer lagi ketika diramu sama Putri dengan rearrangement cara bernyanyi dan juga ada beberapa teknik-teknik cara menyanyikannya yang berbeda dengan original dan menurut gua itu adalah suatu hal yang brilliant yang cerdas dan langkah yang berani tidak banyak orang berani melakukan itu untuk lari terlalu jauh dari musik aslinya tapi itu dilakukan oleh Putri dari awal lagu mulai gua aja hampir gak mengenali berarti kan luar biasa dia bisa merombak gitu belum dengan aransemennya dan belum dengan bagaimana dia menempatkan teknik-teknik head voice dan lain sebagainya yang menurut gua ada akselerasi dari awalnya acapella, slow, masuk bentingan piano pelan-pelan lalu mau menjelang akhir dia shouting dengan head voice-nya menurut gua itu klimaksnya duar sih duar duar damagenya gokil dan itu udah diatasan jadi menurut gua ini kembali menguatkan pernyataan si siapa Simon tadi di awal ada satu outstanding performance dan disini saya mau menceritakan tentang killer song killer song itu adalah you two tadi dan Putri Arya ini bisa mendeliver itu bisa mengantarkan itu kepada audiens dan dia bilang itu sudah diatas sana itu langsung diatas sana yang diatas sana itu adalah tadi lagu tadi menurut gua lagu tadi kekil ya kekil ya jadi semakin memberikan apa ya secara tidak langsung interaksi Simon Cowell ini memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk Putri ini salah satu bentuk support yang secara tidak langsung diberikan oleh salah satu juri karena pasti penonton juga akan melihat kenapa Simon melakukan hal-hal tersebut gitu kan dan dan bagi orang yang mungkin ngefans sama Simon atau setuju dengan cara berfikirnya Simon akan mengikuti akan mengikuti untuk support si Putri Arya ini jadi menurut gua Simon Cowell ini sudah memberikan dampak sekian persen kepada keberhasilan Putri ditambah lagi tinggal Putri nya yang harus berjuang dan faktor lainnya adalah teman-teman yang voting minimal kalau nggak bisa voting yang gua bilang tadi nge-share lah nge-share atau gua suka sih ada beberapa konten-konten reaktor siapapun itu walaupun gua kenal channelnya gua suka banget karena dengan begitu pemberitaan tentang Putri ini makin meluas dan makin bisa dijangkau oleh orang banyak di gua mungkin cuma menggapai sekitar mungkin sepuluh ribu, lima puluh ribu orang nah channel sebelah ada sekian puluh ribu ada yang ratusan ribu menurut gua itu membantu apa ya menyebarkan tentang Putri dan itu perlu dilakukan jadi at least gua bisa share bagus-bagus bisa vote tapi paling tidak nanti mudah-mudahan banyak yang mendoakan dan ini adalah fakta yang menarik lainnya gua kemarin hanya berpikir bahwa Simon itu hanya naik pada saat Putri mau nyanyi yang dia berpesan think of this song is your apa your song perlakukan lagu ini seperti lagumu lalu sebagai apa ya rekamanmu gitu kan dia bilang kan seperti itu kurang lebih ya anggap lagu ini sebagai lagumu dan ini rekamanmu dan Simon bilang i'm love every momennya dia menyukai setiap momennya dia mencintai setiap momen yang dilakukan oleh Putri jadi ternyata setelah dia mensupport sebelum nyanyi dia naik lagi ini yang gua sendiri baru tahu ya maaf ya karena gua masih hectic dan gua harus nonton berulang kali jadi abis nonton kalau gua bikin video itu untuk pertama kali biasanya guys jadi gua tuh gak pernah untuk nonton dulu baru gua bikin reaksi enggak jadi emang langsung aja nonton sekarang nih supaya gua bisa mendapatkan reaksi seperti kalian bedanya gua sama kalian tuh kalian tuh nonton tidak direkam kalau gua sambil nonton sambil gua rekam lalu gua upload di youtube gitu jadi untuk pertama kali jadi gua juga baru tahu ternyata ini adalah kali kedua Simon keatas lagi untuk berbicara sama Putri jadi Simon ini bener-bener mengawal putri mau tampil diberikan semangat setelah Putri tampil juga Simon menyempatkan diri untuk naik dan ini kali kedua setelah di acara itu dia naik lagi ke atas dan dia banyak bicara disitu sayangnya kita gak bisa tahu apa yang disampaikan ini bikin penasaran kemarin gua penasaran apa sih yang disampaikan Simon ketika Putri mau nyanyi kan gitu kan dan akhirnya kita udah tahu tuh dia bicara seperti itu think of this song is your song your record anggapin sebagai lagumu dan rekamanmu dan gua mencintai semua momen-momennya kayak gitu gitu nah ini yang kita gak tahu dia menyampaikan apa tapi gua yakin banget bahwa ini masih tentang menyemangati Putri sih disini kelihatan kayak Putri punya dua bapak ya ada ayahnya disitu dan ayah angkatnya Simon Pade, Simon Cowell disini ada Pade Momo look at that mendapatkan perhatian yang begitu besar dari Simon menurut gua sangat luar biasa sedang produser yang mudah-mudahan dipegang sama Simon gua sih punya keyakinan at least ada satu dua sinyal pasti di tangani sama Simon sih karena Simon juga bisa melihat kembali lagi Simon mencintai talent-talent tapi kembali lagi dia juga seorang bisnismen juga yang dia tahu bahwa ini adalah luar biasa dan kita bisa lihat bagaimana di beberapa media sosial Putri ini trending semua you name it youtube tiktok semuanya dia viral bahkan di billboard news billboard news dia itu trending nomor dua billboard news dia trending nomor dua dia itu yang pada saat dia menyanyikan i still haven't found what i'm looking for itu di acara IGT itu itu trending nomor dua di billboard news gokilnya di luar itu udah udah seperti itu we are not done yet we have a pair of tickets to the finale a pair of tickets to the finale oh my god gimana rasanya kebakar gak adrenalin lihat kayak gini tuh gue gak yakin kalian juga cuman nonton sekali pasti ada yang berulang-ulang dan gue sendiri setelah nonton gini biasanya nanti gue nonton lagi nonton karena membakar semangat dan ya mudah-mudahan kembali lagi kita walaupun putri ini mendapatkan perhatian dari Simon memiliki pecinta yang banyak ya tetap berdoa mah tetap karena semuanya kembali ada di tangan yang maha kuasa jadi berdoa dan juga ya itiar buat putri untuk tetap menjaga kesehatannya karena nanti di Las Vegas ya itu bakalan ger lagi sih gue yakin akan meledak lagi gue gak sabar menunggu penampilan jadi jangan segan-segan dan jangan bosan-bosan untuk mengingatkan gue nanti kalau ada putri lagi ya karena kemarin gue juga dapat informasi dari teman-teman subscriber gue and i think that's it guys thank you so much for watching me ya please support kalau subscribe silahkan tidak juga tidak apa-apa ya karena kembali lagi nih bentuknya hiburan dan mudah-mudahan kalian terhibur and see you next time he's a wrap bunkus selamat menikmati